Jangan lupa, terima kasih. Sejak 1 hingga 17 Februari, jumlah total kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Internasional Bandara SMP2 Palembang hanya 9.390 penumpang. Menurun dari periode yang sama pada Januari yang mencapai 11.724 penumpang. Terjadi penurunan 20% sejak virus corona merebak. Bandara di Palembang ini melayani dua rute penerbangan internasional regular ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura. Pemerintah Indonesia belum melakukan pembatasan penerbangan dari dan ke kedua negara tersebut. Hingga kini petugas kantor kesehatan pelabuhan masih terus melakukan pemantauan suhu dengan alat detektor di pintu internasional sebagai antisipasi masuknya virus corona.